Intro Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma Bismillahirrahmanirrahim Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah Inna allaha yaghfirul dhunuba jami'a Inna hu huwal ghafurur rahim Saudakallahul azim Aku berlindung kepada Allah dari godan syaitan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang Maha benar Allah dengan segala firmannya Masya Allah, Masya Allah Faham gak Kak Nadine dengan ayat yang dibacakan ya Luar biasa wahai hambaku yang melampaui batas Kata Allah ya Allah gak pernah berkata kasar loh Berkata buruk pada hambanya Ya Allah Bi, kita sapa pemirsa dulu ya Silahkan Terbawa suasana tadi Kakak ngaji Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada Yang insya Allah selalu dalam keadaan sehat wal afiat hari ini Jumpa kembali bersama kami keluarga Ustaz Taufiq Rahman Masih di acara kesayangan kita Asma'ul Husna Masya Allah Dan hari ini tadi sesuai dengan surat yang kakak bacakan Surat apa sayang? Adumar ayat 53 Ayat 53 Allah Maha Pengampun Allah Al-Ghafur Kita akan bahas itu ya Luar biasa Dengan tema kita adalah Mengampuni dengan ikhlas Ini mengucapkannya mah gampang Pemirsa ya Mengampuni dengan ikhlas Tapi kalau kita lihat Allah memiliki nama yang luar biasa Al-Ghafur Allah Maha Pengampun Sebagaimana banyaknya dosa-dosa hambanya Seperti buih-buih di lautan Allah Maha Pengampun Allah Nunggu Siapa yang memohon ampun Allah Ampuni Sampai segitu coba Nah ini bagaimana dengan kita nih Sebagai makhluk Allah Sebagai khalifah di muka bumi ini Apakah kita bisa memaknai Nama Allah Al-Ghafur Mengampuni dengan ikhlas Manusia T.H ya Punya hawa nafsunya banyak kan Punya dendam Punya amarah Punya segala macam Gimana Nabi Allah ini mempunyai nama yang luar biasa Al-Ghafur Luar biasa Masya Allah Pemirsa Letro TV Dimanapun Anda berada Jadi tetap Kekeraji Belum mengkena Kita ngaji Di Asmaul Husna Ya Hari ini Dari ayat yang kakak bacakan Di surat Ketiga puluh sembilan Jus ke dua puluh empat Di ayat ke lima puluh tiga Ini betul-betul Apa ya Tamparan Buat kita bunda Ya kepada hamba-hambanya nih Nah karena Allah yang senyontohin Nah pertama Gimana Usad Nah ini dengan momen Ramadan Pas banget Kalau kita mau Memaksimalkan Ya Satu kakak Bunda Pemirsa Ramadan secara mana etimologi Artinya pembakaran Maksudnya Allah dibakar Dosa-dosanya Nah kemudian Versi lain Nabi memberikan jaminan Sepuluh pertama Rohmah Sepuluh kedua Maghfirah Nah jadi Allah udah maha Memberikan ampunan Dikasih ke diri Ramadan Bahkan sepuluh kedua adalah Mencurahkan ampunan Buat hamba-hambanya Spesial Lebih spesial lagi ya Betul Nah Oleh karenanya Dari ayat yang tadi Dibacakan nama kakak Pemirsa simak nih Ini tadi kenapa Kita semua terdiam Menyimak Kelafat Quran yang begitu indah Panggilannya ini loh Bunda Ya Jadi betul-betul halus Nggak membuat orang jadi don Nggak membuat orang jadi pesimis Beda sama kita Kita kadang-kadang lidah kita lemes Iya Punten Punten nih Yang udah merasa puasanya Nggak pernah ketinggalan Yang udah merasa Ya maulit tiap malam Gitu kan Ngeliat Yang mungkin tadinya tukang judi Eh penjudi loh Eh pemabok loh Ah lo Pembunuh loh Gitu kan Ini manusia tuh kadang-kadang Ah Lo pemakan riba loh Gitu kan Itu lidah kita kadang-kadang tuh Namanya kakak yang dijaga ya Kemana pun Es kemong pakai roti Cakap Kalau ngomong hati-hati Insya Allah Nah ini dari sini kita ambil ilmunya Bunda Maaf memperkira ampunan Pemirsa yang saya betul-betul Nyentuh ke hati Allah nggak manggil Padahal Masya Allah kalau Allah buka aib kita Dosa kita Ya roh Bencetlah semua nih badan Tapi Allah Manggilnya Wahai hamba-hambaku yang udah melampaui batas Ayo Kamu-kamu semua Jangan putus asa dari kasih sayangku Ada penekanan Jamiah Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa kamu Semuanya Ada kata-kata jamiah Nah Ikhwafillah Sahabat Metro TV Dimanapun Anda berada Ini peluang Dengan kali ini kita mengangkat tema Dari nama Allah Al-Ghafur Apalagi di Ramadan Ya Nah sampai Bunda Makanya baginda Nabi besar kita Muhammad S.A.W Ini sebagai motivasi buat kita semua Itu Kalau kita berjiarah keraudo Ya Nah keraudo Alhamdulillah Di tahun ini Allah panggil Abi dua kali nih Maksudnya di bulan ini Di bulan kemarin Nah itu Bapak Bisa simak deh Di situ di tulisan Di sedara auto Ada hadis yang bertulisan Di gerbangnya itu Apa katanya di situ Syafaati Li ahli kabair Min umati Nabi udah ngasih informasi Pertolonganku Mengambil dari nama Allah Al-Ghafur Syafaatku Aku persiapkan buat para pendosa-pendosa besar Min umati Min umati Dari umatku Jadi Allah Maha memberikan pengampun Dan Nabi sayang banget sama kita Ini hadis jarang dibacakan Tapi kalau kita simak Di saat kita berjiarah keraudo Di Madinah Al-Munawara Itu terpampang Bunda Hadis Nabi kita Muhammad Syafaatku Aku khususkan Buat para pendosa-pendosa besar Dari umatku Masya Allah Sudah Allah Maha pengampun Rasulullah juga menjamin Memberikan syafaat ya Kepada siapa Kepada yang benar-benar pastinya ya Ingin bertobat Nah ini dia Bertobat dan mengampuni Pastinya ya Bia Ada kodenya dalam hadis Bunda Di mana kata Nabi Allah menerima tobat Bantas akhirnya Malam yugorgir Selama Selama nafas kita Belum sampai kekerongkongan Tuh coba Allah Nunggu sampai begitu ya Di batasannya Ditunggu loh sama Allah Jadi kita tuh tiap hari Mua sabah diri ya Bia Mua sabah diri Apakah hari ini kita berbuat dosa Pasti namanya juga manusia ya Gimana caranya Supaya kita tuh Tidak luput daripada Kesalahan dan dosa Tapi inilah manusia Tidak pernah luput Dari kesalahan dan dosa Aduh jadi takut Kalau ngomong begini ya Bia Nanti lu Bunda Mau ngangetin masakan dulu ya Tapi kita juga pasti nih Ada yang belum bangun juga Jangan lupa sahur Ayo 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 Kita ketemu lagi nanti Sesaat lagi Hanya di Asmaul Husna Alhamdulillah Kembali lagi kita lanjutkan Di acara kesayangan kita Asmaul Husna Tadi kita udah minum Jangan lupa ya sahurnya Dengan makanan yang penuh nutrisi Tidak perlu mewah kok Ada nasinya Ada sayurnya Ada tahu tempenya Minum air putih yang banyak Atau kurma yang lebih bagus ya Bia Oke Kita lanjutkan kembali Pembahasan kita Tentang Asma Allah yang luar biasa Al-Ghafur Ya Allah Kita sangat butuh sekali ya Sangat butuh sekali Ampunan Allah Dan tema kita hari ini adalah Mengampuni dengan ikhlas Ini yang rada sulit buat manusia Padahal Allah mau gampang banget Mengampuni ya Tadi Allah sudah bahas Di dalam firmannya Allah menunggu Ya menunggu Tapi kita nih yang penuh dosa ini Kadang-kadang Sulit banget Mengampuni Orang lain Memaafkan orang lain Apalagi kita tuh udah Sama tersakit Si milik kita gitu ya Nah kadang-kadang pun Bia Mengampuni orang lain susah Mengampuni diri sendiri aja Kadang-kadang ada loh yang sulit Jadi Selalu menyelahkan diri sendiri Ya dengan Kejadian apa misalnya Ini gara-gara saya Ini gara-gara saya Akhirnya dia terpuruk Dia tidak bisa mengampuni dirinya Sendiri Gimana nih ada kisih-kisihnya Atau kunci-kuncinya Supaya kita tuh Mudah memaafkan diri sendiri Bahwa kita memang Makhluk Allah Yang penuh dengan Salah dan hilaf Tempatnya salah dan hilaf Gimana cara yang kita Mengampuni diri kita Agar kita Mudah memaafkan orang lain Mudah mengampuni orang lain Dan kita juga Mampu Untuk Mudah sekali bertawabat kepada Allah Jadi Dimana baginda Nabi besar kita Muhammad S.A.W Yang Ini kalau kita lihat Dalam hadis Al-Imam Nawawi Sampai Mengutip Fakultulahu Aku katakan Kata Siti Aisyah Kepada baginda Rasul suaminya Ya Rasul Ya Rasul Bukankah Allah Udah menjamin Mengampuni dosa kamu Yang lalu Dan yang akan datang Karena ngeliat Redak si hadis sebelumnya Nabi tuh Kalau sudah ibadah Sampai Takinya pada bengkak Kemudian Sayangnya istri Kepada suami Mengatakan demikian Kenapa sih ya Rasul Ampi gitu-gitu banget Padahal udah Pasti maafkan Udah dijamin Tapi apa Jawaban Rasulullah Wahai istriku Yang pipinya Rada kemerah-merahan Apa kamu gak suka Kalau aku Lebih menjadi hamba Yang tahu diri Nah ini Pemirsa Kelas Rasulullah Ya Dan dalam hadis Yang lain diutarakan Sampai setiap hari Nggak pernah kurang Antara 70 Bahkan sampai Seratuskan Masya Allah Dan disaat kita Mendawamkan ini Bunda Ya Jaminan dari Nabi Jadi bukan Yang setelah Mohonampun loh Jaminan dari Nabi Man laziman istighfar Siapa yang mendawamkan zikiran Astagfirullahaladzim 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 Ya Maka itu ada beberapa Janji yang Nabi sebutkan Ya Satu Min kuli daikin Makhraja Min kuli hammin Faroja Min kuli hammin Faroja Satu Satu Nabi memberikan jaminan Nabi memberikan jaminan Di saat kita mendawamkan Lisan kita dengan berzikir Memperbanyak istighfar Maka Janji Dalam hadisnya Nabi menyebutkan Ja'allahulahu Allah menjadikan Ja'allahulahu Allah menjadikan Buat orang tersebut Rizkinya Min hayi sulayaktasi Masya'allah Mendapatkan jaminan Rizki Dari hal-hal Yang dia gak sangka-sangka Itu baru satu zikir ya Iya istighfar Ayo sudah berapa banyak Istighfarnya Memirsa hari ini Rasulullah aja minimal 70 sampai 75 ya Sampai 100 kali Sampai 100 kali Apalagi kita ya Jangan pernah lupa nih Lidah kita Lisan kita Hati kita Untuk selalu berzikir Beristighfar Nah itu tadi bijak Berarti kita sudah bisa Menentangkan hati ya Dengan zikiran istighfar Nah itu mudah Memaafkan diri sendiri Memaafkan orang lain ini Yang rada susah Ya kalau kita Mau mencontoh Bagaimana akhlak nabi Akan jadi gampang Gitu ya Akan jadi mudah Nah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jadi pernah Mendapatkan suatu kejadian Yang dimana Tamu Yang memang munafik Nah kemudian Nabi menjamu tamu itu Yang lain pada ogah Karena ketahuan Dijulukin abul batan Bapaknya perut Nah begitu tengah malam Mohon maaf Dia udah makanan nabi Dihabiskan Dia buang hajat Di kamar Tempat nabi siapkan Setelah buang hajat Kotor Diam-diam Dia kabur Nah kemudian Di saat di tengah perjalanan Udah kabur Dia lupa Ikat pinjangnya Ketinggalan di kamar nabi Akhirnya dipikir Kalau saya jalan terus Modal saya disitu Uang Senjata Kalau balik lagi Ke rumah nabi Ya dasar Muka tembok Habis buang hajat Udah ini Nggak pulang lagi Kak ini Dateng lagi Nah akhirnya dia Memutuskan untuk pulang lagi Ke rumah nabi Diam-diam dia Nah begitu dia intip Nabi lagi ngepel Kita selamat menikmati